Terima kasih. Aku malah godain on Vika sih. Ih pokoknya nanti menis aduil sama Bos Babe. Cek cek dulu itu. Bener bangga, jangan bercer sama si Miss Genjuts ini. Kalo lu gak percaya, tanya sama Pak Ustadz no. Ali tuh ngomongnya kencong. Katanya Jamilah nomor dua, masjid ini nomor satu. Masa lu jadi nomor dua? Ih kalo gua out gak deh. Ibu rasa bukan begitu maksudnya Mila. Maksudnya Ali. Dia lebih mencintai Allah. Masalah dunia, masalah pribadi. Itu dia nomor dua kan. Umi tau, lu tuh sayang banget sama si Ali. Jadi lu lebih baik pikir lagi yang matang. Jangan sampe lu tuh salah dengan keputusan lu. Mila gak mau kalo masjid itu tuh dirutuhin. Jadi emang gak mau. Sekarang Mila harus ikutin kemauan Babe nikah sama si Bang Elmi. Alhamdulillah. Itu baru namanya anak Babe. Lu gak bakalan nyesel seumur hidup lu. Babe seneng. Karena lu udah jadi penurut sama Babe. Babe gak bakalan ngerobohin masjid. Hehehe. Hehehe. Ya udah. Hehehe. Gitu Don. Gue makan gaji buta. Ngapain tuh Vika? Ini loh Pa. Biar kulitnya Vika tuh gak kebakar waktu jalan ke sekolah. Ya jangan main api. Gak kebakar. Maksudnya biar gak hitam Pa. Oh begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cang. Iya Cang. Bisa kemari gak lu sekarang? Mau ngajakin jalan-jalan lagi Cang. Udah deh lu gak usah banyak tanya. Yang penting lu kemari ya. Gue tunggu nih. Iya Cang. Helmi segera kesono. Iya. Iya. Pada mau kemana dia Wan? Ke belakang kali Kang. Eh Dan loh. Emangnya undur-undur ke belakang. Ya pemen yang ngerti. Nanya aja yang belum. Kang Jalu ngerti ya orang? Iya. Kok mau nanya gua? Geblek lo. Geblek lo. Kalau gua tau. Gua gak mungkin nanya lo. Geblek. Geblek. Ya Dan. Sekarang Kang Jalu pengen tau nemen. Apa pengen tau baik? Dia pengen tau nemen lah. Ya udah ayo ikutin. Bener lo juga sih Wan ya. Seperti bang orang Itan. Yang biasa ngobrol sama orang Itan siapa Kang? Ya orang Itan tau. Mulai ngaku Kang. Berarti yang Itan saya dong. Eh gendeng k Geblek. Beko. Eh langsung. Jadi pada prinsipnya begini. Masjid kagak jadi dibongkar sama satu hal lagi. Gua bakal ngawinin Jamila anak gua. Kawin sama si Helmy. Nah ini orangnya nih. Hehehe. Dia lulusan Cairo. Ali agame. Helmy. Hehehe. Terus Ali gimana Paji? Bukannya Jamila ya. Suka ame dia. Hehehe. Yang itu mah ga usah. Ga jadi. Ga ada hitungan sama gua. Ampas nih kan. Gua ga hitung. Hehehe. Jangan sedih Li. Semua belum berakhir. Mulai sekarang Jamila. Kemana-mana lu pulang pergi. Hehehe. Yang nganter kayak Helmy. Ya. Calon lagi lu. Hehehe. Mi. Nganterin ga? Makasih Cang. Ayo siap nganterin Jamila. Ayo Mi. Nganterin. Siap. Cepat. Mi. Masih dulu. Jamila. Junggu. Jamila. Hei. 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 Ini ga menghibur. Tapi fakta. Sebelum janur kuning melengkung. Masih terbuka kemungkinan. Kamu inget kan. Sabda Nabi. Kalau besok kiamat dan hari ini. Kamu sempat menanam pohon kurma. Tanamlah. Pasti itu bermanfaat. Kata Nabi. Saya inget Pak Ustaz. Kalau memang Jamila itu jodohmu. Ga akan kemana dia Li. Hanya masalah waktu. Yang penting kamu ga boleh putus asa. Hei. 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 Reset banget sih lo semua. Kenapa sih? Dasar matre. Begitu Jamila dikawinin. Sama si Helmi. Hei. Kaga jadi deh tuh. Masjid dikurungin. Hei. Kaga jadi dirobohin. Hei. Kasian si Ali. Cuman gara-gara semiliar. Bo. Dia gagal dapet jodoh. Yang disalahin tuh Ali. Kenapa? Dia mau punya orang tua miskin. Hei. Miskin ya. Hei. Hei. Kita cabut. Cari info yang lain. Cuman cari bel. Hei. 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 Dengar. Papa denger. Nah itu cuman pancingan. Dia sabar aja. Lakuin sesuatu. Atuh. Cari solusi. Ini hinaan buat kita. Ke lo oh ya. Iya ma. Iya ma. Papa janji bakal nyelesain masalah. Papa juga udah kesel. Kesel sama si kuda nil. Ma pergi dulu. Iya. Kenapa sih? Mama masih aja gampang kepancing. Hei. Jelas kepancing. Atau seolah ada di pancing. Dihina. Mama terkasian sama kakak kamu. Kamu terkasian ya? Iya Fika juga kasian sih ma. Tapi Fika percaya kok. Kali pasti bisa ngatasin semuanya. Yaudah ya ma. Fika pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Ali. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam. Bang Ali mau kemana? Bang Ali nyerah. Jangan tinggalin kita bang. Kita semua sayang sama abang. Jangan pergi ya bang. Kita butuh abang. Iya bang. Kita janji. Kita bakal bantu bang Ali. Yang penting abang jangan pergi dari sini. Assalamualaikum. Badi kemana Bu Maya? Waalaikumsalam. Badi gak labrak. Shafirullah Azim ngelabrak siapa? Si Kunter. Haji Syukur. Si Bogel. Daniel. Enak saja. Dia mengingat anak saya. Memangnya dia pikir hanya dia saja yang kaya apa? Heuh. Masih soal si Ali ya. Ya jelas soal si Ali. Sahadei. Heuh. Dasar. Si Ali teh tidak kalah sama si mantunya. Calon mantunya. Siapa namanya? Si Helmy. Heuh. Tidak kalah. Heuh. Asal tahu saja ya. Si Helmy teh. Mata keranjang siah. Heuh. Bayboy Pisan. Anak saya si Pika. Dirayu OG sama dia. Ya gitu dia terbegitu. Gitu Pisan. Heuh. Saya lihat sendiri. Diajak-ajak naik mobil. Ih. Pika sebelum Pisan. Ih. Saya akan sebarkan kesemua antero dunia. Semua orang kampung bakalan tahu. Heuh. Si Haji Syukur teh sudah salah pilih. Mantuk. Heuh. Aib. Aib. Astagfirullahaladzim. Beli pajangan di Madinah. Jangan itu teh fitnah. Bu Maya. Masa bodoh. Yang penting mah hati puas. Assalamualaikum batuah. Assalamualaikum. 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 Eh Bu Maya. Saya tidak datang kemari. Saya mau tanya sama si mulut rempong. Apakah ada berita besar hari ini? Kaga ada berita apa-apa. Ponyonya. Eh. Mbak Maya. Ya enggak ada. Jadi tidak dengar katunya. Si Haji Syukur kuntet. Bogele debantet itu. Salah pilih mantuk. Tidak dengar. Salah pilih gimana? Mbak Maya pasti bercanda ya. Eh. Tidak ada janwal buat bercanda saya mah. Serius ya mah. Mata kekacang pisan. Playboy. Playboy kakatan siya. Anak saya anu cantiknya si Vika. Dirayu sama dia. Hah. Bahkan dia saya ngejelek-jelekin si Jamila. Gelopan gelong gelo. Wah. Kalau gitu. Kita sebarkan berita ini ke warga ya. Ayo tuh. Sebar luaskan berita. Mari. Oke. Agogo. Cari bel. Kita cabung. Wih. Wih. Ini harus laporin pak aja ini. Ya Allah. Ngomongin kejelekan orang kok jadi hobi ya wih ya. Makanya mah. Lajin doa. Minta hati bersih sama Allah. Terhindar dari kotoran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey. Kong. Ya. Sepertinya jalan ini yang harus saya ambil, Kong. Tapi lu pikirin dulu lah. Iya. Makanya ini mau dipastikan, Kong. Supaya jelas semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa lu, Wi? Ada berita ibu lagi Bang, Mama Bang Ali ngasih tau keluarga kalau Pak Haji salah milih mantu Maksudnya gimana sih? Bang Elmi playboy, katanya pernah godain kafika Serius lu wik? Serius banget Kom, kalau gitu saya pergi dulu ya, ayo wik Assalamualaikum Haji Waalaikumsalam Ada apa nih, ada apa? Menantunya Pak Haji, dibilangin playboy Hah? Lu kata siapa? Aduh, Be, mungkin itu cuma salah denger kali sih Bapak ini Udah udah, jangan didengerin Bener, Umi Menantunya Pak Haji dibilang ngerayu si Vika Bener-bener Enggak bini, gak orang kampung bawanya ngajak bekerai aja sama gua Udah deh, selesai Baik Pak Haji, Assalamualaikum Waalaikumsalam Awas ya Awas ya Buntau gua Aduh, Bang Handsome Bang Mimin Eh, mau mati lo ya Eh, orang kampung James Bond Ah, mau nyari simpati lo ya Ngajak dong lo Udah kalah juga lo Wilmi Ayo turun sini aja Ayo gak mau barangin lu Hah? Enggak pindri So get out Eh, awas lo ya Eh, awas lo ya Yo, awas lo ya You nyari ai You bener, you searching-searching ai Hah? You looking-looking ai Searching-searching ai Waiting-waiting ai Ah, apa sih? You mau apa, Bang Handsome? Itu, mau nanya soal tawaran yang ke Australia You bener mau pergi ke Kangaroo Country? Iya, gua siap Gua siap berangkat Jadi James Bond? Apapun gua akan siap Yang penting gua berangkat You ngangonin Kangaroo, oke? Apapun Ngangonin Kangaroo, apapun Ngangonin Jadi James Bond lagi juga gak apa-apa Of course Kita cari tiket murah Dipikir lagi, Bang Bang You diem ya Shut down your mood Udah tenang aja Ini gua udah mikir Dengan baik Dan pikiran gua udah matang banget Dia itu mau ketemu Kangaroo You kalah Udah, you pergi Antena Assalamualaikum 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 Assalamualaikum, Pak Haji Waalaikumsalam Eh Mana emak lo? Mama Kalau gak ada di rumah berarti lagi keluar, Pak Eh Pak Haji diruk aja dulu Supaya ngurangin marahnya Supaya tensinya juga gak naik, ya Gua perlu sama emak lo Eh Bapak Mau perlu langsung sama emak saya atau laut saya? Gua lebih penting sama emak lo Gua lebih penting sama emak lo Yaudah kalau gitu saya masuk dulu ya, Pak Nauan nanti ya, teh Hah? Ayah naun gini gak gitu Oh Jadi ini biang keladinya? Kenapa lo fitnahin calon mantu gua? Lo iri Eh Karena anak lo Kesingkirin Hah? Eh Asal tau aja ya Setiap buat fitahnya Asal tau si Ali teh Kalo mau awal-awal yang lebih gelis 100 kali lebih gelis Dari Jamilah bisa Tau gak? Eh Dulu teh waktu di kampus paling ganteng si Ali mah Terus kenapa lo nyebarin gosip? Kalo calon mantu gua itu katanya playboy Suka ngagangguin anak lo katanya Hah? Memang playboy? Si Pika tadi rayu Dia ajak-ajak dari mobil siah Woi Itu fitnah Eh Seles fitnah Kenyataan Eh siapa yang bilang? Kenyataan Enggak mo Kenapa lo? Bener was babe, bener Apa yang dibilangin sama ibu ini Tadinya Pak Haji Manusnya mau ngomong sama Pak Haji Tapi udah keburu di Sogok Akhirnya Manus gak jadi ngomong deh Hehehe Ketahuan itu kakini Sogok-sogok Jalan dibentuk Teluk itu Gajar 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Hebat 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 Memang Laun Ngomongnya gitu itu sama aja Mama ngebatalin perkahwinannya orang Ya Sampai dua Teng Habis sombong pisahnya di jalan Ma Yang penting hati puan Hehehe 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 Good Ketawa-ketawa Bu banget tuh Sog Ngutang di bawang sana Cari bel Kayaknya berubah pikiran tuh Ayo kita cabut Ya Sadang Aduh Sotas Polusi Gua Uh Uh Jamile Hehehe Abang minta Air dingin dong Hehehe Gumbong Bener Awas Ntar Kau udah jadi bini gua Gua bales Eh Assalamualaikum ting Waalaikumsalam Jamile mana? Hmm tuh cing Jamile masuk ke dalem Dia ketus bener sama Elmi Ya resiko lo Bang Handsome Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Handsome Bang Handsome Assalamualaikum Eh You bener Mau pergi Ke countrynya Kangguru You yakin You gak mau Thinking-thinking lagi Before you go Ini Udah keputusan mateng Udah Nggak usah di thinking-thinking lagi Ntar bisa keriting nih otak Ih Tapi you Before go to Australia You must think-thing I kasih you time one week Udah Udah bulat ya putusannya Hah I juga mau nyampein Tadi Jamile kirim message buat I Katanya harus sampaikan sama you Dia mau ketemu you empat muka Empat muka Banyak apa? Empat mata Oh Ada apa lagi sih? Eh gak tau Pokoknya I udah nyampeinnya Assalamualaikum Assalamualaikum Eh 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 Lu jangan pergi dulu Iya Bener apa yang lu lihat? Hah? Lu jujur Jujur lu ya? Iya Kang Kayaknya jujur Tapi Tapi Kejadiannya gak kayak gitu Kang Sebenernya tuh Helmy tuh Ya ngerasa emang udah kenal aja Jadi Pengen ngobrol aja gitu Kang Tapi lu juga gak pantas kayak gitu Lu kan tau Hidup di kampung tuh kayak apa Tuh Ya jarum aja yang jatuh tuh pasti kedengeran Paham lu Iya Iya udah cekong nih Kami minta maaf ya Kedah lagi-lagi dah Sumpah Beneran Eh Terus kapan Babe Nyak lu dateng kemari? Biar ngelesain masalah ini Hah? Ya Tapi kan nunggu Misalkan Babe satu lu Terus Tunggu lagi Lu kasih tau ya Bawa sama nyak lu Buat lu udah sehat Kasih tau begitu Iya 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 can Ya udah kalo gitu Ayo pamit dulu ya Pamit Apa gunanya Banyak harta dan kaya Apabila Tak pernah sembahyang Marilah sholat Itulah yang utama Biarpun raja dunia Semua sia-sia Semua sia-sia Marilah sholat Itulah yang utama Biarpun raja dunia Semua sia-sia Marilah sholat Itulah yang utama Hidup seribu tahun Semua sia-sia Marilah sholat Em... Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh... Mila Em... Udah lama nunggu ya bang? Oh enggak enggak Belum lama kok Ehh... Kira-kira ada apa ya Mila? Oh... Milanya cuma... Oh... Oh... Jadi begini kelakuan lu selama ini? Hah? Ehh... Mbak Babi... Mila... Mila bisa jelasin semuanya Ini enggak seperti yang Mbak Babi lihat Paji Paji Mau naaf Ini bukan Jamila yang salah Tapi saya yang salah Paji Lu emang selalu salah Sejak lu nginjek kaki lu di masjid Lu udah bikin kesalahan Kedat! Nanti lu! Mbak B ini bukan kesalahannya Mbak Ali Mbak B M... Milanya nge... Pulang B... Tak... Pulang! Mbak B! Pulang! Yalah bisa kasih penjelasan dulu B Tadi itu enggak seperti yang apa yang Mbak B lihat Enggak perlu ngasih penjelasan Mbak B! Yang jelas lu udah bikin kecewa Mbak B! Berani-beraninya lu ketemuin si Jammas Paul Udah gitu malem-malem lagi! Gini malu! Jangan ngomong kayak gitu Kenapa sih B? Beri dong kesempatan sama si Jamila Untuk ngejelasin sama Mbak B! Yang jelas lu udah bikin kecewa Mbak B! Hah? Mbak B lo gak percaya sama lu Jamila Ini salah Mila ya B! Bukan salahin Mbak Ali Mila yang ngajak ketumbuhan bukan Ali Terus kan? Masih aja lu ngemiliin dia! Udah 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 sekarang Mila biar istirahat aja B ya? Gak udah Astagfirullahaladzim Waduh istirahat Jagoan Reb dan dateng-dateng ke rumah gua Sebelumnya saya mohon maaf Paji Saya enggak bermaksud lancang datang kesini Tapi saya cuma mau kasih tau sama Pak Haji Apa yang domongin sama Jamila itu benar Pak Haji Bikin orang kesel! Bih Hargain dong Si Ali ini kan minta maaf Orang minta maaf Kok ditanggepinnya kayak begitu sih B? Allah aja itu maha pemaaf Masa babi gak bisa sih B? Ih namanya itu gak sesuai B! Lua! Lua! Kau bilang keluar! B udah! Luar! B! B udah! Keluar! Kau bilang keluar! B! B! Pergi! Hei B udah! Keluar! Kau bilang keluar! B! B! Ya Banyi saya gua Assalamualaikum Assalamualaikum Umi itu lebih senang sama si Ali Ali itu lebih kesatria Dan lebih tanggung jawab dia tau gak Mbak B itu enggak peduli Lu Siap-siap aja ya Gua mau suruh orang tuanya si Elmi datang kembali Untuk menyelesaikan masalah ini Biar cepet-cepet selesai Siap-siap Pak Mak Bapak sama Mak udah pada siap-siap kan? Kita yang mau kurma Haji syukur nih Buru-buru amat Mi Emangnya Pak Haji tuh udah nguber-nguber ilu ya? Bukannya nguber-nguber Mak Macut iye Nanti kalo udah pintunya kebuka Mak Gerbahnya kebuka Udah kita langsung masuk aja Baik Somi Bapak sama ibumu ini belum ketemu Hari yang baik Ya Kelahiranmu ini gak penting sama kelahiran Jamila Aku gak ngerti patuhannya apa ini Aneh nih Bapak ini kayak begini nih Masih aja percaya-percaya yang begituan Pak Semua hari itu baik Pak Iya pak Lagian hari gini masih ngikutin pelimbon Udah gak jaman Bisa gitu Bu Semua itu ada hitung-hitungannya Kalian ini gak bisa menentukan hari baik atau tidak Udah Urusan Bapak Biar emak yang urus Ya Nah gitu dong Lebih cepet kan lebih baik Biar Helmi ini punya tanggung jawab Kan emak sama Bapak pengen Nimang-nimang cucu Iya kan Buru-buru kan Iya Ayo Sekarang kita minum dulu Abis itu kita ngusir-ngusir Ya Ayo Minum Weh Bener Weh Pengen ujang Ha Bener 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 Uhhh 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 Aku memang sudah ikhlasin, Mila. Tapi kenapa hati ini masih merasa ada yang ganjel? Aku ngerasa kayak orang yang nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa perasaan aku seperti ini? Ya Allah, ampunilah hambamu ini, Ya Allah, yang sudah meragukan kekuatanmu yang engkau berikan selama ini. Namun apa yang hamba rasakan ini, hamba benar-benar merasa hancur seluruh hati hamba, Ya Allah. Iya, mana mungkin juga Haji Syukur mengadain kawinan kecil-kecilan. Ah, ini memang nggak masuk akal juga kali, Bang. Bang, Bang, iya. Kau ada mau kemana? Jamilah anaknya Haji Syukur. Pan hari ini mau dilamar sama si Helmi. Kawinan? Ah, iya. Ayu, Bang. Agak, mau ngapain ngikut? Ayu, udah, Bang. Malas. Alhamdulillah, yo, yo, yo. Ini sama aja ngajakin perang terbuka sama gua. Ngawinin anak nggak bilang-bilang. Diyarin aja. Kita nggak boleh diiemin nih. Masa Bang Ali sedih? Kita diiemin sih. Tapi, kita harus ngelakuin apaan? Gua punya akal. Nih, yuk. Nih, gua punya akal. Jadi, hari ini bener-bener penyatuan. Dua keluarga menjadi satu. Keluarga Pak Gondok sama keluarganya Haji Syukur yang tersohor di kampung ini. Udah lama ya coking-cokingnya. Ayo capek nih, tayut nih. Helmi bener-bener merasai beruntung. Ngedapetin Jamileh. Sebagai laki-laki yang paling bahagia di dunia ini. Aneh banyak laki-laki yang antri pengen ngedapetin Jamileh. Tapi, saya tolak. Saya tolak. Tapi, saya tolak. Karena, dia kagak berhasil menyediakan uang satu miliar. Pokoknya, saya ini udah nyatiin semuanya. Keperluan apapun. Bahkan, saya bisa bayar lebih nih. Buset dah. Memangnya, anak perempuan Pak Haji ini bisa diperjual belikan. Itu mahar apa tebusan? Kalaupun mahar, saya kagak bakalan kasih. Emangnya, anak Pak Haji ini anak raja apa? Mahal segitu besarnya. Mendingan juga buat modal. Dengselat! Hei! Bukan, dok! Saya kan cuma bilang si Hermit tuh beruntung. Dapetin si Jamileh. Ya, tapi kira-kira dong kalau nyablak. Ayu ini tersinggung sebagai calon besan. Ayu juga berbisnis Pak Haji. Tapi, kagak bantah duit tak kayak begitu. Buat kebahagiaan anak aja diukur sama duit. That's right! That's right! Oh no baby, that's right! That's very, very, that's right! Kok tambah sewa gitu sih? Eh! Bukan, dok! Hormatin saya dong! Jangan sekate-kate ya! Eh, buat apa menghormatin orang kayak begitu? Tapi kagak berborau sama sekali. Ayo, lebih baik kita pulang! That's right! Ayo cepet pulang! Ayo! Mak! 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 Hei! Kau ngomong lo! Kau ngomong lo! Jangan ditahuin aja lo! Bagaimana nih urusan pernikahan? Hah? Terserah! Batal kek! Kagak kek! Terserah! Ayo, kagak mau lagi berurusan sama orang yang mata duitan! Ayo cepet pulang! Mak! Pak Gondor! Jangan ditemani! Jangan ditemani! Mak! Mak! Jangan mau ditemani! Aduh! Mak! 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 He! Terus kenapa lo ngeliatin gue kayak begitu? Emang salah ya Bapak melakukan kayak gitu? Enggak! Bapak itu nggak salah! Tapi Bapak ngaca aja sendiri Be! Tega-teganya Bapak itu anaknya diperjual belikan! Terus tiba-tiba nanti ada orang yang nggak tau siapa ngelamar milih, bayar 2 miliar, terus milih dikasih sama orang itu! Bukan itu maksud Bapak! Me, itu kan cuma perumpamaan doang, lebih jahat tau Mila. Astaghfirullahaladzim, semua orang di rumah ini pada nyalain Mbak Habe. Meng, iya, Mbak Habe itu salah. Pas di ujung-ujung. Iya, 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 iya. Gimana nih? Mak, ceta dulu. Mak, kenapa jadi marah-marah sih, Mak? Omongan Haji Sukur itu cuma basa-basi doang, kagak sebenarnya. Lu tuh masih kecil. Lu tuh belum tahu orang yang tamak sama duit kayak si Haji Sukur itu. Belum nikah aja udah kayak begitu. Gimana kalau sudah nikah? Dia pasti minta duit pelulu. Tapi kan kalau kayak begini, Mak. Semua orang warga di kampung sini pada sedih. Mereka tuh pada nunggu ini perkawilan Helmy sama Jamile. Kalau kagak jadi, pada sedih semuanya tuh orang kampung. Semua keputusan ada deh, ibu. Apa-apa, badan gede doang lembekah. Udah, Helmy mau ke rumah aja Sukur. Eh, ih, nih anak ada-ada aja. Eh, stop, stop, stop. Kabar gembira, kabar gembira apaan? Kabar gembiranya, Pak Jamileh gak jadi kawin sama entuh Cukong Tulalit alias Bang Helmy. Enggak jadi kawin itu dia? Iya. Beneran, Ri? Iya. Terima kasih, Pak Serbini. Iya, 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 iya. Udah lu tabu lagi dah? Iya. Assalamualaikum, Pak Serbini. Waalaikumsalam. Abar gembira, abar gembira, abar gembira, abar gembira. Haji Sukur kena batunya. Kebiasaan dia tuh dia suka ngehina orang mulu. Rasain, sekarang dia kena tulahnya. Malunya tujuh turunan gak bakal hilang-hilang. Rasain, rasain. Jamilah, gak laku-laku. Jamilah jadi jam ding-ding. Berita, heboh. Kenapa kau ketawa-ketawa? Doa lu gak boleh. Doa-doa apaan, Kong? Itu... Jamilah... kagak jadi nikah. No si Awik, no. Lagi kasih pengumuman teriak-teriak. Hehehe. Yang bener, Kong? Loh, pusat lu. Apa pernah gua bohong? Hehehe. Kenapa gua senyum, ya? Seharusnya kan gua gak boleh senyum. Pan Gua udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Aduh. Aduh. Gimana nih? Jangan ngomongnya macam mbak B. Aduh. Aduh. Hei. Aduh, aduh, aduh. Ngapain lu dateng kemari? Hah? Eh, Kang. Gini, Kang. Maha gini, Kang. Maafin atas kesalahan bapak sama emak ayah. Eh, Kang. Kak gak perlu. Mesti yang dateng itu bapak lu. Dateng baik-baik pulang main ngelomong aja. Kasih tau dong. Suruh dateng pulang minta maaf. Iya, Kang. Tapi ayah kemari ini atas ngebawa nama bapak ayah sama emak ayah gitu, Kang. Kagak bisa. Kasih tau ya sama orang tua lu. Gua tuh sakit hati. Sakit hati tuh rasanya, Mi. Susah obatnya. Kasih tau sama bapak lu. Iya, Kang. Maafin ya, Kang. Lo minggat dari tempat gua. Jangan dateng lagi lo kemari. Oke? Mil? Mila? Mil? Udah subuh, Mil? Bangun, Mil. Tadi Mila udah subuh dah, Pak Bremsi? Sepertinya udah bunya. Tapi, kok jam segini belum bangun ya? Biasanya dia tuh gak tidur lagi bunya. Apalagi kalo udah habis solat subuh. Mil? Gak ada kunci. Mil? Mila? Mil, kamu kenapa Mil? Mil? Yolah, badannya panas. Mil? Gimana nih? Lu udah panas deh. Cepet untuk opas. Iya bunya. Ingat. Hei, mati lu kalo jalan kemana aja? Maaf. Maaf, Bos Babe. Menis lagi panik. Panik, panik. Emang lu perang apa? Ini lebih, lebih, lebih dahsyat dari perang, Pak Haji. Ya ampun. Kenapa? Pak Haji. Nonja Mila sakit, Pak Haji. Sakit? Sakit apa? Aduh, menis gak tau. Emang menis dokter apa? Menis kan pembantu. Emang Pak Haji udah lupa. Yaudah, kalo Pak Haji mau tau. Ayo kita lihat yuk. Ayo cepet deh. Mila kayaknya sakit deh, Be. Ini juga masuk angin. Be, kalo masuk angin, Umi tuh tau, Be. Ini kayaknya serius nih, Be. Ah, gue agak yakin. Bentar lagi gue sembuh. Yaudah, kita panggil dokter aja ya, Be. Yaudah. Gue tunggu di luar ya. Iya, iya. Lepangin. Lepangin. Tapi ntar lama-lama juga biasa kok. Dulu kan kita semua nih gak saling kenal. Kan ada yang namanya perpisahan, ada yang namanya juga pertemuan. Mungkin ini adalah perpisahan sementara buat kita semua. Bang Ali jadi ke Australia. Iya, Wi. Bang Ali harus ke Australia. Kami semua berdoa. Semoga di sana Bang Ali juga ketemu Pak Jamila yang lain ya. Amin. Terus jangan lupa juga, nanti kalo pas gak ada Bang Ali, kalian tetep harus belajar. Gak boleh enggak. Ngaji lebih penting dan juga sok. Oke, Bang. B, terserah pendapat Mbak B ya. Tapi Mbak itu harus inget, Jamila itu anak kita satu-satunya. Kalo terjadi ada apa-apa, Umi gak bisa ngebayangin ya. Sepertinya anak Bapak mengalami tekanan batin yang sangat kuat. Hah. Paling satu hari dua hari juga sembuh dok. Maaf Pak. Jangan meremehkan Soalit Bisa-bisa berakibat sirius Kalau begitu Saya perlukan Assalamualaikum Waalaikumsalam Be Terserah pendapat Mbak Be Tapi Mbak Be harus ingat Jamila itu anak kita satu-satunya Kalau terjadi ada apa-apa Umi gak bisa ngebayangin Ya Cang Ali kemana Cang Sudah pergi Pergi kemana Cang Tau Kayaknya kagak kembali Terserah pendapat Mbak Be Tapi Mbak Be harus ingat Jamila itu anak kita satu-satunya Kalau terjadi ada apa-apa Umi gak bisa ngebayangin ya Assalamualaikum Cang Apa? 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 Ali! Ali! Nunggu Ali! Lu jangan pergi Li Li Tolong Li Jangan pergi Li Gue minta Lu jangan pergi Li Maaf Pak Haji Bang Ali mau jadi jamas bondi luar negeri Bukan disini lagi Digajinya pake dolaran Dan dia dihormatin dan dihargai Li Gue mohon sama lo Lo gak perlu jadi jamas bond lagi Lo jadi mantu gue aja Jamila udah nunggu di rumah Enok Pak Haji 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 Gagang! Gagang kawin! Jamilnya! Mas Dusan Kaino Ya ampun, jangan nangis gitu dong Kita masih ada menis Terima kasih 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 Terima kasih